Pemirsa Wali Kota Jambi Rabu Sore melakukan penandatanganan MOU dengan persepsi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam kegiatan tersebut, FASA juga melaunching pembayaran PBB secara online bagi yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah. Dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Claudia Permata Dinda undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jek TV Inspirasi Kito Rabu 24 November 2021, Wali Kota Jambi Syarifasa melakukan penandatanganan MOU dengan bank persepsi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Penandatanganan tersebut dilakukan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Dan juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, FASA juga menekankan kepada OPD-OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Jambi yang penyerapan dan retribusinya masih minim atau di bawah 50 persen untuk meningkatkan penyerapannya. Hal ini guna menghindari apabila ada asesmen yang indikator penilaiannya adalah penyerapan dan retribusi yang ada di OPD-OPD terkait. FASA juga mengatakan saat ini BPPRD Kota Jambi tengah memberikan relaksasi kepada masyarakat Kota Jambi berupa penandaan pembayaran PBB yang sebelumnya pada bulan November menjadi bulan Desember mendatang. Dari rangkaian kegiatan ini, FASA juga melaunching pembayaran PBB secara online. Saya saja melaksanakan peneretanganan dengan mitra PBB yang tebang persepsi, kemudian juga launching pembayaran PBB secara online. Jadi masyarakat tidak lagi perlu datang ke PBB, tetapi cukup mengakses lewat link yang sudah disiapkan nanti, bisa bayar dari rumah dan bisa cetak sendiri SPT-nya nanti dengan bukti-bukti pembayaran juga. Kemudian juga saya menekankan kepada OPD-OPD yang memang penyerapan pajak dan retribusinya masih minim di bawah 50% agar ditingkatkan. Karena saya sudah sampaikan, jangan sampai nanti ada asesmen indikatornya adalah penyerapan pajak atau retribusi yang ada di OPD-OPD terkait. Kemudian juga PBB-BND memberikan relaksasi ekonomi kepada masyarakat yaitu penundaan. Pembayaran PBB, penundaan bukan penghapusan ya, tapi penundaan yang tadinya bulan September menjadi bulan Desember. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!